Makanya anggap saja ekspreso tapi kurang-kurangnya gitu ya? Ya, karena ekstraksinya kita cut di detik, kata-kata, detik ke 15 atau ke 17 kita cut. Jadi dua per tiganya? Ya, tapi kita dapat 30 mili. Jadi sama seperti ekspreso, tapi kita cut karena listrik terbatas, jadi kita cukup 15 sampai 16 detik, jadi kalau misalnya saya bikin cappuccino nya, jangan ekspreso ya, double strato, sama 30 mili, tapi tidak ter-extra secara sempurna, sehingga acidnya belum sampai ter-extra, jadi ya lebih ke sweet. Terima kasih, Pak. Selamat datang di Nyalos Kopi Banyuwangi. Ya, Pak. Terima kasih. Permisi ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sobat TV, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. TV berada di kota Banyuwangi, dan berada di sekitar Kemiren. Begitulah kira-kira. Banjarsari. Sebelum Kemiren. Tapi kalau sobat-sobat TV mau ke Kemiren, pasti lewat sini. Dan berada di sebuah cafe yang pukul baru pada saat ini. Namanya Nyorok Kopi. Bahasanya bahasa usis. Dan itu kalau di Indonesia kan artinya menyeduh kopi. Menyeduh kopi. Dan seperti apa kira-kira keadaan di sini. Menu-menunya seperti apa. Kemudian suasananya seperti apa. Pemandangan seperti apa. Kita akan berkumpulkan bersama-sama. Oke. Dan di sini. Mereka sudah membuat tantangan untuk dicoba. yaitu double-christed rizuri. Dan ini. Pisang goreng. Kejuannya ya. Seneknya. Kemudian. Ini yang membuat usis berdoe tertarik. Ini full. Arabica. Dan itu bukan dari lokal. Papi dari Wayu. Sumatera. Dan. Berbasis Arabica. Jadi kalau sumpah-sumpah ini mau ke sini. Harus siap. Di sini. Untuk menikmati. Yang namanya. Kopi Arabica. Karena kopi. Sista di sini. Hanya. Kecampuran. Spesial Blast. Jelas. Papi ini. Ciri khasnya. Adalah. Spesial. D. Arabica. Itu pun dari. Mayu. Ya. Dan seperti apa. Kenikmatan. Kopinya. Ya. Kita akan mencoba. Tentangan ini. Seperti ini. Seperti ini. Double ristretto. Coba. Bagaimana. Aromanya. Aromanya. Bilmi banget ya. Seperti ini. Aroma apa. Bapak. Yang bisa penuhkan. Ini kan. Aromanya. Aromanya. Serut ini ya. Oke. Ini. Kalau. Hidung saya. Ini merasakan. Ini. Buah. Cuman. Buah apa ya. Kira-kira ini. Ini. Asing buat saya. Kalau tim Stalia. Biasanya. Hanya robusta. Itu pun. Vietnam drip. Ya. Paling-paling. Ya. Apa. Yang latih. Gitu ya. Tapi ini kan. Berbeda banget. Mantap. Jadi. Aromanya. Fruity. Jadi. Fruity. Kalau kita lihat lagi. Di. Kira-kira. Kalau kopi Sumatra. Alahnya. Lebih kepada. Jeruk. Boleh. Apakah. Flavornya. Tadi. Konsisten. Rasa jeruk. Tadi. Yang ditemukan. Ini ya. Dih. Hmm. Jauh. Wih. Kopi banget. Pokoknya ya. Arabikah. Gayuh. Ayuh. Hanya bisa ditemukan. Dinyorot. Kopi. Ya itu. Di. Kahpe. Dan ini kalau tidak terbiasa ngopi, ya harus siapkan gulanya Dan di nyorot koci ini juga sudah menyiapkan gulanya Khusus gulanya gula aren Nah, kenapa tidak semua yang kesini itu tahan dengan namanya arah buka Apalagi dengan penampilan dengan teknik Rai Stratto Dan Mr. Pw juga belum terbiasa didanya Tapi harus coba, wajib coba Taisenya bagaimana? Apakah cenderung asik atau perut? Pada suity Karena ini tereksplasnya tidak sempurna Cenderung suity Kalau pahitnya jelas Tapi asiknya belum muncul Asiknya belum muncul Itulah yang membedakan espresso dengan ristretto Sehingga ristretto itu kita ekstrak tidak sempurna Sehingga asiknya belum sampai tereksplas Sehingga cenderung suity Sehingga kalau bapak yang senang ngopi Tapi tidak mau pakai gula Bisa memilih ristretto Karena asiknya belum sampai tereksplas Tapi sayang sebenarnya kalau pakai gula ini Ya emang Karena apa? Karena disini silahkan Kalau rasa kok nyari Rasa gula nanti Ya ini harus yang ingin mencoba Menikmati kopi itu memang harus kopi yang dinikmati Bukan gula Ya tapi memang tergantung Sebab itu kita pemirsa ini ya Terserah Tapi kalau kita mau jujur Kita minum kopi ya kopi Bukan minum gula Tapi itu pilihan ya Karena Biji kopi itu sendiri sudah bisa Mengeluarkan Flavor Flavor Maupun taste yang sweet Jadi dia bisa keluar rasa manisnya Hmm Dijamun ini Belek ini nanti Karena apa? Murni Asli Asli Dan pasti ini langsung nyai Kasiat-kasiat tersebut yang Membuat badan segar misalkan Kopi ya kita tahu sendiri Kalau di googling nanti apa kasiat kopi Dan kalau gula Ya gula aren ini yang paling cocok Karena gula aren juga bisa dikatakan Obat herbal juga ya Jadi Kepaduan antara herbal dan herbal Mantap sekali Dan cerita tentang Nyorok kopi Ya Nyorok kopi memang Bahasanya Biasa kosik Tapi disini Kopi disini Dikemas dengan cukup modern Artinya Bahan-bahan Pilihan Kemudian alatnya juga Pilihan Bukan alat tradisional Tetapi nuansanya Juga nuansa Tradisional Ada nuansa Usingnya Jadi seperti itu Nyorok kopi Nanti sobat-sobat BW Kalau mau membuktikan Jangan datang saja Ke Arah Kemiren Sepatnya di desa Banjar Sari Pokoknya mau ke Kemiren Sebelum desa wisata Using Lewat sini Pasti Kalau dari kota Kiri jalan Pasti ketemu Nyorok kopi Dan Disini juga Tempatnya itu Di pinggir sungai Atau tempat Di pinggir jurang Jadi karena Ini vale Bukan di riverside Lagi Habis itu Di Vale Side Dan Ukiran-ukiran Dan Mr. Goe Melihat disini Ukirannya Ukiran Jepara Tapi disini Lebih cekat Ke wisata Using Ke Kemiren Tapi inilah yang Mr. Goe Sampaikan tadi Bahwa disini Perpaduan Antara Etnik Hosting Dengan Jawa Tengah Yang mungkin Mewakili Istilah nasional Jadi Mewakili Dan Adisional Tapi Tanpa Meninggalkan Keaslian Dari Kopi Itu sendiri Nuansa Bisa Kemana-mana Bisa berbeda Bisa Menarak Kemana-mana Tapi kopi Kita beli Kemana-mana Kopi Harus Asli Kopi Seperti itu ya Baik Itu tadi Cerita dari Mr. Bewe Kita akan jumpa lagi Di cerita selanjutnya Semoga Pemanfaat Memawasan Kita semua Dan Coba lagi Di cerita selanjutnya Di cerita selanjutnya Itu memang Mr. Bewe Channel See you next time Dadah